bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya mas-mas dan mbak-mbak semuanya ya yang untuk para reviewer saya yang terima kasih sudah mengklik video saya kali ini oke di video kali ini saya akan menanam porang ya tanaman porang yang lagi viral itu ini posisi saya di kebun ya di kebun saya yang posisinya memang teras iring ya untuk keduanya ini kecil-kecil ini saya manfaatkan untuk tanam porang karena untuk tanaman yang lain itu sepertinya kurang kurang puas dengan hasilnya ya misalnya jagung itu bisa ini bisa ditanami dua-dua terus tapi hasilnya kurang memuaskan dengan modal pupuk yang luar biasa seperti itu ini saya pakai tanaman porang teman-teman semuanya oke simak terus ya dan kali ini saya menggunakan pupuk dari PT.Natural Lusantara pupuknya ini granul modern nah begini teman-teman semuanya kenapa saya menggunakan pupuk ini karena pupuk ini organik dan juga untuk kualitasnya sudah saya membuktikannya ya tanaman itu awet hijau dan awet subur terutama saya pakai dulu itu pakai di tanaman pisang tuh dan pupuk gangl ini ya ini bisa diaplikasikan ke ini sudah di sini ada ada sedikit takaran untuk fungsi tanaman ya Nah sudah saya buka ya untuk taman pangan ya ini ada padi jagung kedelai kacang pancang dan lain-lain ada sayuran buah-buahan ya mangga jeruk dan lain-lain ya pembibitan buah-buahan tebu tembakau ya kan perkebunan kelapa sawit ya nus sawit sangat bagus karet kakao ya coklat kopi dan kehutanan jati albasia jabon dan lain-lain nah ini saya aplikasikan kepada umbi ya porangan termasuk umbi-umbian itu nah saya aplikasikan Oke simak terus ya teman-teman semuanya ini saya menggunakan pupuk ini ditambah dengan dolomit itu dibawah sudah mulai ini pencangkulan untuk penanaman porangnya simak terus ya ini baru 2 menit lokasi kebun saya sangat menarik itu pemandangannya wow viewnya menarik sekali nah di atas itu ada bukit ya ini enggak usah jauh-jauh hiking ya hiking naik gunung ini saya sudah setiap hari hiking ke kebun lihat baik semuanya kita akan turun ya turun ke sini mau penanaman ini gunakan dolomit tujuannya apa karena disini dolomit untuk menetralkan kandungan dulu kandungan pupuk kimianya dan juga disini ada banyak sekali ada hamak uret ya Nah dolomit juga bisa mengatasi hamak uret seperti ini caranya kita akan dolomitnya satu genggam aja seperti ini nah gitu aja tanahnya biar netral jadi untuk jarak tanam porang itu sekitar saya menggunakan jarak 60 cm ini 60 cm 60 ya 60 80 60-80 diantara itu saya menggunakannya ini untuk telahnya agak lebar ini saya bisa menggunakan kanan kiri ya ini trask model traskiring ya saja ini keduanya sangat kecil-kecil satu aja jaraknya 80 cm aduk nagak rombol ini bisa dua seperti ini dan untuk cangkul yang digunakan jenis namanya lencek ini emasnya ini mencangkulnya teknik mencangkulnya seperti itu teman-teman apakah perlu juga tutorial mencangkul yang request silahkan ditantumkan kolom komentar ya seperti ini nah ini lanjut disini kita akan melihat pemakaian pupuk grandul modern nasanya Oh ya untuk takarannya ini untuk tanaman porang itu sekitar kalau digeramin berapa ya ini intinya sedikit saja sekitar 1 sendok makan 1 sendok makan untuk pemurut awalan untuk ini pupuk dasaran itu ya jadi bisa dimengerti ya pupuk dasaran untuk awal begini contoh pupuknya seperti ini hitam ya pupuk organik ini bahan bakunya malah justru dari cangkang sawit juga ini nah ini sebagai contoh kita ambil pupuknya itu segini saja sedikit sekali untuk dasarannya segini lalu kita taburkan nah seperti ini dikit sekali ya untuk dasarnya aja ya nanti kan sisa-sisa pupuk mungkin ada pakai oh ya pupuk kimia ya bisa pakai dolomit dan luntur kemudian kita rubah unsur halanya menggunakan pupuk organik dan modern nah disini kita akan mulai penanaman ya ini tanaman porangnya ini umbinya seperti ini bibitnya menggunakan bibitnya ngasih umbi belum tumbuh di polypeg seperti ini cara tanamnya jangan sampai kebalik ya teman-teman semuanya itu mata tunasnya sudah keluar nah itu kita posisikan di atas jangan sampai terbalik nah seperti ini ini prosesnya sangat mudah sekali tidak susah ya Nah seperti itu kita tutup dulu sedikit ya lalu kita masukkan umbinya untuk granul untuk dasaran tadi sudah di aplikasikan ya nanti ikan ada testimoninya kita akan menggunakan pupuk ini bagaimana hasilnya itu videonya akan berkelanjutan terus nah itu prosesnya kita menunggu menunggu kurang lebihnya waktu tiga bulan nah nanti pertumbuhnya bagaimana saksikan di video berikutnya ini disini ada dua bibit ya ada dua jenis bibit yang digunakan ini ada yang itu buah di atasnya namanya yang namanya katak itu di ini bisa dibilang woi buahnya buahnya porang ini juga bisa udah bibit lalu yang sudah kita tanam tadi itu umbinya nah ini contoh umbinya ubi porang seperti ini guys nah kita menanam tadi seperti ini nah ini kan udah mau keluar mata tunas nih atas ini bisa dilihat ya ini kameranya udah jelas nah jangan sampai kita menanam itu memiring seperti ini jangan atau mungkin terbalik seperti ini ini jangan nah seperti ini begini harus berdiri ya karena apa ini misalkan ya ini mau tumbuh lalu anda menanamnya kebalik seperti ini kan tidak mungkin dia mau tumbuh itu kebawahan kan tidak mungkin malah justru dia nanti akan tidak tumbuh nah kita harus nandamnya seperti ini sekarang aku akan mempunyai buahnya ayah kita ambil okay maksudnya living taka oke ya teman-teman semuanya ini coba kita mau belajar ini kita menanamkan menaruh dolomit ini ya ke lubang yang sudah dicangkul ini ini kita menggunakan tangan aja langsung kalau anda takut ada apa-apanya mungkin iritasi menggunakan pelindung ya mungkin dari kaos tangan dan sebagainya atau plastik itu ada dan saya ini langsung pakai tangan aja kita ambil ya kita taburkan seperti ini dolomitnya biar dimengerti ya mungkin sepertinya ya ini tutorial di youtube yang tanam pura-pura dolomit itu mungkin bahannya baru saya mungkin ya karena saya meneliti juga belum menemukan dolomit itu untuk menetralkan ya mungkin sisa-sisa pupuk kimia dan sebagainya dan juga untuk ini mengatasi hama uret kan disini banyak hama uretnya seperti ini ya dan juga ini ada jambu mente ya ini dulu yang saya menanam juga ini jambu mente yang saya tanam pada musim kemarau kenapa kemarau lanjut ya ini sudah sampai ujung ya teman-teman ya baik semuanya ya terima kasih ini sudah menonton video indotulan ya nanti videonya akan dilanjutkan lagi untuk tutorial selanjutnya ya terima kasih udah menonton videonya indotulan ya semoga anda semuanya sehat selalu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh